Sebetulnya sebetulnya begini, bukan merasa gak dilebatan, emang dari awal memang beliau juga sudah tidak setuju kok dengan cara-cara ini. Keinginan beliau yang pertama terkait dengan seperti yang awal tadi kami sampaikan, soal pengasuhan gala ini, ini beliau berharap agar bersama-sama. Di situ, ya kalau memang pun toh cuma hanya satu, beliau berharap karena gala, beliau punya anak perempuan yang punya anak, walaupun bersama-sama dengan bibi, sehingga mohon berkenan dengan segala kerendahan hati kerana beliau bersama keluarga yang membesarkan dan mengasuh gala. Walaupun tidak menutup kemungkinan, silakan kesesan itu datang juga dari pihak keluarga bibi, itu tidak ada masalah, itu yang pertama. Yang kedua, semua yang saat ini kita lakukan adalah kita ingin menempatkan semuanya itu di atas ranah hukum, agar keputusannya itu bisa menjadi jelas, terlalu benderang, dan dia terlepas ekses di kemudian hari. Terkait dengan siapapun dan terkait dengan apapun. Hari ini, saat ini, semua masih baik-baik saja. Kalau kita masih berada dalam keadaan buka, kita masih berada dalam keadaan sedih dan lain sebagainya. Jadi, semangat untuk saling memberi dorongan, dukungan itu ada. Tapi kita juga kemudian harus berpikir jauh, bila malah kemulia ini terus berjalan, donasi ini, dan ke depannya terjadi atau timbul masalah hukum, siapa yang harus bertanggung jawab di sini? Nah, itu yang kemudian kami antisipasi jauh-jauh hari di situ. Karena kami sayang juga terhadap masyarakat, kami sayang juga terhadap semua orang, semua pihak. Supaya kemudian barang ini menjadi jelas, menjadi tegas, dapat ditanggung jawabkan, maka yang kita bermain di dalam hukum itu. Bang, sedikit maaf, tapi kenapa sih sampai di sebegininya gitu, Bang? Karena ini kan juga untuk cucunya juga gitu, Bang. Nah, sebetulnya begini. Kita menghargai lah, menghormati siapapun yang memberi empati dan simpati. Tetapi kalau kemudian dia terbuka, kemudian dia tidak dibicarakan dulu baik-baik, tidak disepakati, seperti apa modelnya, lalu bagaimana tata aturannya dan sebagainya. Maka itu mungkin, kalau ini yang ditempu dari awal, ya mungkin tidak ada soal kalau memang sebuah menepakati. Tapi kan kemudian, ini dia berjalan mengalir seperti itu aja, dan kemudian dinisiasi oleh ibu MI tadi, dan kemudian dia bergulutus bahwa ini juga mungkin, beliau mungkin ya tidak punya maksud apa-apa. Hanya karena soal beliau simpati aja. Tapi kan kemudian kita tidak mau, agar niat baik kita ini di ujungnya nanti ada masalah hukum di kemudian hari ini. Bang, apakah namun rasa kadili berhantir, hingga kira jadi seperti ini gitu, Bang? Bang, sebetulnya, sebetulnya begini, bukan merasa gak dilebati, emang dari awal memang beliau juga sudah tidak setuju kok dengan cara-cara ini. Karena ada kesan, ada, ada, ya beliau tidak mau aja bahwa nanti ada penilaian publik seolah-olah ada eksploitasi anak di sini. Dan itu juga nanti melanggar undang-undang perlindungan anak juga di situ. Nah karena itulah kemudian, tadi seperti pertanyaan dari rekan media tadi, ya kita meminta karena di undang-undangnya bilang, kalau proses daripada penggalangan dana itu tidak sesuai dan belum mempunyai izin, maka akan disita itu oleh Kementerian Sosial, oleh negara dalam hal ini. Dan itu ada dalam regulasinya. Sehingga kami tidak mengada-ada, Pak Dodi juga tidak serta-merta menyampaikan itu kalau kemudian tidak ada dasar hukumnya. Karena itulah, ya kita harus kemana lagi. Tapi kalau kemudian pada akhirnya Kementerian Sosial punya pertimbangan lain, dan kemudian punya keputusan lain, ya tentu kita akan hormati semua keputusan. Terima kasih telah menonton!